Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Waktu RRI mengadakan pemilihan Ratu Kembangkacang, saya ikut waktu itu umur saya baru 12 tahun. Saya ikut Ratu Kembangkacang, Alhamdulillah saya menang nomor satu menjadi Ratu Kembangkacang. Terus kita diputar-putar, kita tiap gedong bioskop yang memutar Putri Solo. Saya diputarkan di situ. Pakai kebaya Bu ya? Pakai kebayaan Mbak Yuku, ya tadi. Lengene, sakit ini. Waktu itu saya pergi ke mendapat undangan menyanyi di Suriname. Saya itu dari Jakarta, sudah pakai kain. Anjir. Sudah pakai kain, gelungan gede. Ya, nganggu serandal jinjit. Skopet ngapain ya Bu? Ya, setelah itu ketika waktu medunko turun dari kapal terbang, di tiap kita turun itu mesti saya di Indonesia. Indonesia saya dibilangkan begitu. Jadi saya itu mewakili orang Indonesia begitu mungkin. Terus saya, setelah itu saya kalau menyanyi pasti pakai kain. Ya, sampai. Ya, itu terus dari emang yang keke. Pertama itu di, 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 di luar negeri ini. Malaysia, Malaysia, Jepang, terus Athena, negara Belanda, Suriname, Singapur, Shanghai, New Zealand. Mungkin, mungkin banyak, sepuluh, sepuluh negara sudah saya datangi. Semua saya pakai kain. Pastikan pakai kain. Ada namanya, ada batik, Bimokurto. Yang saya pakai di, saya di Timbali, Bungkarno itu, dari saya, Bimokurto. Itu tulisannya kakak saya sendiri yang batik. Terus, setelah itu saya, kalau kemana-mana, pakai kain batian Mbak Yu saya sendiri. Oh, itu, betul. Saya senang sekali, kalau anak-anak sekarang itu pakai kebaya, aduh, senangnya kurang, jamak-jamak. Berarti, aku berhasil, supaya anak-anak mengikuti sejak saya. Ya, saya dulu ke pasar saja pakai kain. Pakai kain, yang-yangannya pakai kain. Selamat malam. Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.